Halo guys masih di channel Idrus Wulanderi kali ini kita akan review Oppo F5 Youth guys ya jadi ini HPnya kayak gini guys layarnya 6in guys ya bagian sini tombol power dan ini untuk sim card nya nano sim dual standby ini untuk kameranya guys kameranya di sebelah sini ini udah lepas nih guys tadi aku bersihin kacanya lepas guys ya intinya kameranya di sini ini lampu flashnya ya dan di sebelah sini ada sidik jari dibawahnya ada merek Oppo di bagian bawah speaker cesan dan lubang headset dan ini untuk mikrofonnya untuk gambar volume nya ada di sebelah kiri atas guys ya di sebelah sini bagian atas enggak ada apa-apa guys ya bagian depan ini sensor dan yang ini kameranya guys ya Oke langsung aja kita akan buka ID64 untuk mengetahui detail dari HP ini guys dimulai dari sistemnya model perangkat Oppo F5 Youth tipe perangkat tablet pembuat Oppo model CPH 1725 RAM 3GB internal 32GB disini penyimpanan internal tersedia 20,29 GB ini sisa tersedia guys ya oke lanjut ke bagian CPU model shock Mediatek Helio P23 MT6763 V arsitek inti 4X ARM Cortex A53 2500mhz untuk litografi nya 16nm kalau biasanya saya review itu litografi 14nm atau 11 ini 16nm guys ya untuk set instruksi 64 bit rentang kecepatan CPU 338-2500mhz ini kecepatan inti di kisaran 520-338 guys ya oke lanjut ke bagian layarnya resolusi layarnya yaitu 1080p x 2160px dengan teknologi LTPs LCD ukuran layarnya 68mm x 136mm ukuran diagonal layar 6 inch oke jadi lebar layarnya itu 6in guys ya lumayan sih lumayan gede guys ya HP ini dulu dirilis sekitar tahun 2017 guys ya namun layarnya 6in di tahun 2022 ini menurut aku sudah masih bagus ya kepadatan pixel 402 dpi xxhtpi vendor GPU ARM untuk refresh rate nya sudah 60Hz guys ya udah bagus sih menurut aku guys untuk jaringan GSM aku pakai XL Axiata dan Indus doset kesya jaringannya kayak gini guys nah kuat sih sinyal dan jaringannya itu kuat guys ya untuk sim kartunya ada 2 nano sim dual standby plus memory kita lanjut lagi ke bagian baterainya baterainya sumber daya tingkatnya ini masih 22% guys ini menunjukkan 22% untuk teknologi Leon lithium suhu dikisaran 38 derajat celcius suhu dikisaran 38 derajat celcius ini untuk buka aplikasi AIDA 64 aja guys ya untuk tegangan 3687 volt daya yang digunakan 308 mah untuk kapasitas baterai 3200 mAh guys ya cuma baterainya emang rada awet guys meskipun 3200 mah masih awet guys masih tahan untuk versi Android 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 7 yaitu Android Nougat tingkat api 25 tingkat 4 keamanan Android 2019 bulan 10 tanggal 5 guys ya perangkat telah di root belum guys ya jadi perangkat ini belum pernah di root guys ya ini ada keterangannya gitu guys ya Oke guys kita lanjut ke bagian kamera guys ya oke guys kita lanjut ke bagian kamera kamera belakangnya yaitu resolusinya 13MP 4160 x 3120 pixel untuk resolusi video 2,1 MP 1920 x 1088p focal lengthnya itu 3,46 mm untuk motif fokus auto makro infinity continuous picture continuous video sudah ada video snapshot sudah ditukung penstabil video belum didukung Zoom ditukung Zoom halus ditukung pengunci paparan sudah ada pengunci keseimbangan sudah ada dan lampu flashnya sudah ada kamera belakangnya kayak gini guys ya ini mohon maaf karena tadi kaca kameranya itu aku bersihin lepas guys ya ini flashnya ini kamera guys ya lanjut ke bagian kamera kamera depannya kamera depan itu 16MP 4608 x 3456 dengan resolusi video 2,1 MP 1920 x 1088p dengan focal length 3,48 mm mode fokus fake set infinity video snapshot sudah ada nih guys penstabil video belum ada Zoom sudah ada Zoom halus belum pamparan pengunci sudah ada pengunci keseimbangan warna juga sudah didukung lampu flash tidak ada guys ya ini kamera depannya kameranya yang sebelah sini yang sebelah sini tuh sensor untuk pemindahan sidik jari kita langsung aja guys ya kita coba Hai Oke guys Hai gimana guys menurut kalian Hai lumayan cepat guys ya dah maksimal sih kita lanjut ke bagian suhu suhunya ini tadi 38 derajat celcius sekarang 30 derajat celcius guys mungkin karena data selulernya aku matiin guys ya jadi ngaruh lanjut ke bagian sensornya sudah ada akselometer magnetometer orientation gyroscope light proximity gravity len lenaracel protection projector sudah ada semuanya guys ya sensornya lumayan lengkap Hai aplikasi yang aku install AIDA64 Google Drift dua foto oke aplikasi yang aku install ini guys AIDA64 mobile Legends nanti kita akan tes HP ini buat main mobile legend di tahun 2022 kayak apa guys ya kira-kira performanya itu menurun apa masih sama guys ya dengan tahun-tahun sebelumnya gitu guys ya oke kita akan langsung guys yang buka mobile Legends untuk tampilan HPnya kayak gini guys ini HP nya warna putih ini warna gold guys ya Oke kita lihat di menu pengaturan dan versi Androidnya langsung guys ya dari HPnya langsung Ayo kita cari tentang ponsel Hai untuk versi color osnya v3.2 guys ya versi Android 7 Android Noget ini guys RAM 3GB prosesor e-core internal 32GB guys ya Oke kita akan lanjut main mobile legend menggunakan Oppo f5yot guys ya RAM 3 internal 32GB kira-kira bagaimana performanya saksikan terus videonya bagi kalian yang belum subscribe silahkan dukung channel aku guys subscribe like dan komen di kolom komentar atas dukungannya terima kasih saya ucapkan Gisha terima kasih semuanya ya guys kita akan langsung buka mobile legendnya guys ya tak langsung main mobile legend menggunakan Oppo f5 ya guys ini tampilan mobile legend di Oppo f5 guys ya downloadan resorgenya sudah 100% sudah selesai jadi ini benar-benar asli besi ya untuk settingannya udah aku setting di refresh rate tinggi grafis tinggi dan rata kanan semua guys ya tanpa basa-basi kita langsung aja main di mode klasik guys ya Oke guys kita udah di arena mobile legend kita akan langsung ketengah guys ya untuk membuktikan saat luar bersamaan itu mengalami kendala atau enggak kita coba ke sini guys ketengah apakah airnya itu gerak oke kalau untuk airnya gerak ya cuman kalau untuk efek langkah kakinya enggak gerak ketengah lagi guys ya kita war berlima 5 vs 5 gesya apakah mengalami kendala saat ini belum ada kendala kerja apapun guys ya masih lancar untuk kinerja mesinnya itu mulai ada perubahan guys ya sedikit lebih hangat oke guys nampaknya mulai ada sedikit kendala guys ya barusan barusan ngelag dikit guys barusan ngelag dikit guys barusan ngelag cuma sedikit guys dan kita lihat lagi oke guys mengalami sedikit melambat guys ya di menit menit ke-5 namun untuk posisi refresh rate dan grafisnya itu masih utuh dan setelahnya masih itu semua guys sinyalnya bagus hijau ms-nya juga 40ms kemungkinan kalau grafisnya diturunkan dan refresh rate nya itu untuk menghindari dari lag atau prem guys ya oke guys kesimpulannya Oppo F5 ini di tahun 2022 untuk main di mode tinggi dengan refresh rate seret paling tinggi itu enggak turun sama sekali gajah cuma sedikit mengalami patah-patah gitu guys Hai untuk nge-prem sih belum belum ada tanda-tanda guys ya cuma rada melambat guys kita akan coba turunkan frame rate nya guys ya di sedang dulu frame rate nya tetap aku turunin guys Oke jalannya lansar guys kalau diturunin lansar guys ya jalannya rada maksimal ya guys dipending dengan yang tadi di refresh rate tinggi belum ada masalah guys ya saat luar berlima tim mode grafis sedang kita turunkan lagi di mode grafis paling rendah nih guys gerakannya lebih lelewasa nih guys dibanding yang tadi guys oke kita langsung kombo bareng Johnson dan ditabrakkan tembok di tengah-tengah guys dan misalnya mabok apa itu guys Oke kesimpulannya OPPO f5 di tahun 2022 buat main mobile Legends itu saya rekomendasikan di refresh rate rendah meskipun sebenarnya di refresh rate tinggi itu mendukung cuma untuk mengatasi masalah lag ataupun patah-patah saat pemain itu lebih baik di refresh rate rendah dengan grafis rendah atau sedang guys ya oke itu aja guys yang bisa aku review sudah selalu untuk penonton semuanya jangan lupa dukung channel aku subscribe like dan comment dan sampai jumpa di video selanjutnya guys ya terima kasih semuanya